Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan tutorial sebelum menjel ini ada baiknya teman-teman tuliskan tangan sehat bersih dan sehat kesehatan dari satu cel ini di rumah sama saja nah berita datang dari produk gadget ternama atau produk gawet ternama yaitu adalah datang dari smartwatch dari Google dilanjutkan dari berita online dari detik ainet yaitu Google release smartwatch tahun depan jelasannya yaitu rumor tentang jam tangan pintar atau smartwatch buatan Google sudah beredar sejak lama tapi tak kunjung jadi kenyataan ini kabar terbaru mengatakan Google siap meluncurkan jam tangan pintar tahun depan menurut laporan bisnis insider Google saat ini sedang menyiapkan jam tangan pintar dengan kode internal Rohan jam tangan ini dikembangkan oleh tim hardware Google Pixel bukan oleh bitbit yang diakusisi Google awal tahun ini smartwatch ini juga sepertinya akan menggunakan branding pixel tapi namanya saat ini belum diketahui artinya smartwatch ini akan memiliki peran yang sama seperti pixel pixel yaitu menunjukkan kemampuan software Google di perangkat yang mumpuni dari segi desain smartwatch Google akan memiliki lahir berbentuk bulat tanpa bezel fisik harga smartwatch buatan Google juga akan lebih mahal ketimbang perangkat bitbit dan akan bersaing langsung dengan Apple Watch seperti dikutip dari the first Sabtu tangan tahun 4.12.2021 jam tangan pintar Google akan memiliki fitur kesehatan dan olahraga yang dasar termasuk penghitung langkah dan monitor detak jantung Google juga kabarnya sedang mengembangkan integrasi Fitbit ke Wear OS yang akan debut saat peluncuran jam tangan tersebut Google sebenarnya hampir meluncurkan pixel watch pada tahun 2017 dasarkan laporan tahun 2019 LG watch support dan LG watch yang diluncurkan saat itu awalnya akan dipasarkan sebagai bagian dari branding pixel kepada insider karyawan Google mengatakan bahwa bos hardware mereka Rick Osterloh membatalkan ide tersebut karena dianggap tidak cocok dengan pelarga pixel Google sendiri baru saja merombak sistem operasi Wear OS 3 yang ditunjukkan untuk perangkat wearable berbeda dengan Wear OS sebelumnya sistem operasi versi baru ini dikembangkan bersama Samsung yang mengintegrasikan platform Tizen hingga Wear OS saat ini Wear OS 3 baru hadir di Samsung koleksi watch 4 penjualan jam tangan pintar ini berhasil mendongkrak pangsa pasar Wear OS di tahun 2021 nah itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk gawai ternama yang dilansir dari berita online dari detik.inet internet atau inet.detik.com yaitu datang dari smartwatch Google yaitu Google rilis smartwatch tahun depan nah terima kasih udah menonton channel ini jangan lupa klik subscribe like comment dan share dan klik tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial dan agar selesai tes berkembang Terima kasih